Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 9 kelas 10 pemasaran akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis suara laba Kelompok kami beranggotakan yakni 1. Nadifa Bulidal Mukaroma 2. Fina Febrianti 3. Sindi Fatika Sari Pengertian Waralaba Waralaba merupakan usaha antara pemilik produk, merek, maupun sistem operasional dengan pihak kedua yaitu pemberian izin dari pemakaian merek, produk, dan sistem operasional dalam jangka waktu yang telah dinentukan sebelumnya Sementara itu, menurut Asosiasi Fransis Indonesia Waralaba merupakan suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan di mana pemilik merek atau yang lebih dikenal dengan sebutan franchisor memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan nama, sistem, prosedur, merek, dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu dan meliputi area tertentu Dalam dunia Fransis atau waralaba terdapat dua istilah yakni yang pertama Fransisor Fransisor juga disebut dengan sebagai pemberi waralaba Bisa perorangan maupun badan usaha yang memberikan hak kepada pihak lain yang untuk menggunakan atau memanfaatkan hak asasi manusia atas kekayaan intelektual atau ciri khas usaha yang dimilikinya Yang kedua yakni Fransis Fransis merupakan penerima waralaba, baik itu badan usaha maupun perorangan Fransis diberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau ciri khas dari pemberi waralaba Jenis-jenis waralaba Berdasarkan kriterianya, waralaba dibagi menjadi tiga jenis yakni waralaba produk, jasa, dan gabungan Yang pertama adalah waralaba produk Waralaba produk menawarkan barang yang untuk dijual bisa berupa makanan, minuman, barang pekas, dan barang jadi lainnya Yang kedua yakni waralaba jasa Sementara itu, waralaba jasa menawarkan produk berwujud layanan jasa Contohnya yaitu layanan spa, kursus, agen perjalanan, dan lain sebagainya Yang ketiga adalah waralaba gabungan Untuk jenis yang satu ini merupakan gabungan dari keduanya Salah satu contohnya yaitu spa keluarga dan juga menjual produk-produk kesehatan Sementara waralaba menurut International Francis Association dibedakan menjadi empat jenis dan banyak diterapkan di negara Amerika Serikat Yang pertama yakni produk Francis Produsen mengizinkan pemilik toko menggunakan merek dan juga hak ciptanya Yang kedua Manufacturing Francis Ada hak untuk menjual produk kepada masyarakat tanpa mengetahui resep rahasia perusahaan Yang ketiga Business Opportunity Ventures Pemilik usaha diharuskan membeli dan mendistribusikan produk-produk dari perusahaan tertentu Yang keempat Business Format Franchising Pihak Francis mendistribusikan produk atau jasa Di bawah hak cipta franchisor tersebut sekaligus mengimplementasikan format serta prosedur yang diberlakukan franchisor dalam bisnis tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!